ya kalau hasil sementara tetap saya menunggu hasil dari keputusan KPU namun demikian saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan saya koalisi minim PDI Perjuangan, P3 Hanora dan Perlindungan di DPRD tidak punya kursi dan ya harus semua harus mengakui bahwa yang bekerja itu hanya PDI Perjuangan saja, mulai dari awal sampai dengan akhir nah justru itu yang memilih Pak Ganjar ini adalah kader-kader PDI Perjuangan yang masih militan sehingga saya tadi sudah perintahkan pada semua PAC dan ranting untuk tetap menunggu hasil rilkon dari KPU dan tidak boleh melakukan gerakan apapun tanpa sepengetahuan Ketua DPC Mungkin ada imbuan juga untuk kader untuk tetap tenang dan Oh sudah sudah saya imbu kader tetap tenang tetap tenang tetap satu komando dari Ketua DPC kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan kesalahan ditumpukan pada saya saja karena ya memang saya sudah bekerja keras dan dengan tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya HAP3, Perindu dan Hanura dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan karena partai koalisi kita minta saksi untuk pilpres pun banyak yang tidak siap Pak kan belakangan banyak isu-isu tentang kecurangan kalau kecurangan dan sebagainya itu biar masyarakat saja yang menilai kalau saya yang menilai saya selalu dikatakan tendensius, tidak suka dan sebagainya namun pergerakan-pergerakan yang terstruktur, sistematik dan masif ini kan dilakukan semua mulai sampai dengan tadi pagi karena apa ada saksi dan petugas di TPS pun pagi-pagi mengundurkan diri untuk menjadi saksi partai koalisi nah ini kan salah satu hal yang dilakukan dengan masif tadi yang disampaikan di beberapa lanting yang sudah menyampaikan ke saya, bahkan ada yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya jadi saya akan ada lomba lomba foto petugas di TPS namun yang di foto mana justru pada pedagang-pedagang pentol dan sebagainya yang di foto langsung dikirim karena saya lebih tahu petugas-petugas partai yang dari awal sampai dengan sekarang ini kan hafal nama dan hafal orang ya tapi ya itulah yang namanya politik tapi saya dari awal sampai dengan hari ini saya tetap berjuang keras untuk menangkan Ganjar Mabut ini tidak akan berhenti namun yang paling tidak apapun hasilnya saya minta seluruh kader PD Perjuangan di Kota Surakarta bisa menerima Pak Rudi merasakan kecurangan-kecurangan ya? ya merasakan jelas lah di daerah saya sendiri ada aja kok Pak Rudi ini kan terkait Kota Solo, Kandang Banteng, Jawa Tengah sementara ini kan belukung bulu jadi bagaimana Pak? jadi begini yang dimaksud Kandang Banteng yang bagaimana? kalau nanti perolehan suara PD Perjuangan saya turun berarti Kandang Banteng jebol namun kalau PD Perjuangan nanti minimal suaranya sama dengan pemiru 2019 berarti tidak bisa menjebol Kandang Banteng di Kota Solo dan Jawa Tengah mesinnya pada umumnya berarti itu partisipan luar ya Pak Rudi? ya jelas lah sekarang dari 02 itu koalisinya ada Golkar ada PAN ada Gerindra ada Demokrat ada PBB ada PSI ada tujuh partai yang ada disitu ya biar bagaimanapun tetap harus mau mengakui bahwa koalisi itu memang sangat-sangat menentukan juga dan yang paling utama adalah serangan-serangan yang dilakukan dengan Bansosnya yang diatas namakan Calon dan lain sebagainya itulah yang yang sebetulnya kami menyoroti seperti itu namun apadah ya karena kita tidak punya kekuasaan balik kotanya saja calon panggil presiden jadi beliau mau ke sana kemari sah-sah saja karena sebagai kepala daerah oh kerja koalisi makanya nanti kita lihat PDI Perjuangan dapat berapa kalau PDI Perjuangan jeblok lah itu kan dalam ganteng jebol kalau di Solosiri Pak Ganjar sudah ada apa kan dari TIKON TPI ya tadi saya sampaikan Pak Ganjar ini yang nyoblot adalah kader-kader PDI Perjuangan karena koalisinya tadi P3 Pak Rindo Hanuran tidak punya kursi di parlemen dan suaranya juga kecil-kecil semua di sini apa itu? jelas kalau partai itu yang memilih 18 partai politik namun Pilpres ini kan hanya 3 calon 3 calon dengan 18 partai politik kan beda hasilnya pasti 1000% saya pemilu mulai 2004 sampai dengan 2024 sudah mengalami 5 kali pemilihan presiden pakai presiden hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak kita harus berani jadi oposisi karena oposisi 10 tahun pernah terdilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBM jadi presiden kita oposisi 10 tahun sudah komunikasi dengan tim nasional kita tidak perlu tidak komunikasi ke sana sana pun pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara untuk hasil Pilek sendiri harapannya minimal sama dan tentunya sesuai dengan target yang kita bicarakan bersama